Pertanggal 1 Juni 2023, kami melakukan penyesuaian jadwal berangkat dan tiba untuk kereta-kereta yang masuk dan keluar dari Solo. Untuk saat ini, di GPK 2023, semua kereta akan berhenti dan berangkat dari stasiun Palur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk saat ini yang dapat kami sampaikan bahwa jumlah perjalanan kereta komuter yang KRL untuk Solo, Jogja di weekday adalah 20 dan untuk weekend itu adalah 24. Nah, untuk saat ini, di GPK 2023, semua kereta akan berhenti dan berangkat dari stasiun Palur yang sebelumnya masih ada yang berhenti di Solo Balapan. Kemudian, upaya-upaya perbaikan yang kami lakukan adalah dengan adanya banyak masukan dari pengguna jasa komuter lain juga untuk waktu susul yang biasanya dialami oleh 7 jadwal komuter lain di wilayah Jogja Solo ini. Saat ini masih ada 2, tinggal 2 yang disusul oleh kereta jarak jauh sehingga ini bisa meminimalkan waktu tempuh yakni 2-5 menit di tujuan sehingga ini akan efek domino terhadap kecepatan kereta-kereta yang sejalan dengan kereta komuter lain kami. Namun, masukan dan kritik yang memang di dalam penyampaian jadwal-jadwal ini akan terus kami evaluasi nanti mulai dari tanggal 1 Juni karena kami sangat banyak menerima masukan-masukan kebutuhan kereta khususnya setelah mangkrit. Dan ini akan kami komunikasikan kepada regulator kami, juga kepada KAI agar nanti upaya-upaya perbaikan dan evaluasi jadwal ini kami bisa implementasi dalam penyesuaian jadwal berikutnya. Namun, perlu kami sampaikan saat ini tarif untuk KRL walaupun menambah dari 11 stasiun menjadi 13 stasiun masih tetap yakni 8 ribu. Sehingga pada GAPK sebelumnya kami melayani komuter di sini ada 11 stasiun, saat ini sudah 13 stasiun ditambah Solo Jogres dan stasiun Palu. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami minta agar pengguna jasa komuter lain untuk tetap menggunakan kartu multi-trip dan menyiapkan kartu bank ataupun saat ini dengan kris yakni gotrasin untuk melakukan pembayaran menggunakan komuter lain. Dengan adanya pola rekayasa ini kami ditargetkan dapat mengangkut 5,7 juta penumpang Jogja Solo di tahun 2023. Sampai saat ini, sampai Mei 2023 kemarin kami sudah melayani lebih dari 2,2 juta orang yang naik komuter lain dan volume tertinggi itu 32 ribu ketika minggu kelebaran. Tetapi untuk weekday kami sudah melayani 12 sampai 14 ribu dan ini jumlah yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan layanan pramek sebelumnya. Kemudian untuk weekday, weekend ini kami sudah melayani lebih dari 20 ribu bahkan bisa mencapai 23 ribu sehingga inilah yang memutuskan kami bisa menambah perjalanan di weekend sebanyak 24 perjalanan. Terima kasih telah menonton!